Ada banyak cerita kelam, di mana manusia menyebabkan kepunahan pada suatu hewan. Misalnya burung dodo, yang dulunya hidup damai di pulau Madagaskar, tapi akhirnya punah karena ulah manusia. Lalu sapi laut steller, yang punah karena terus diburu manusia, mereka diburu sampai habis hingga tak tersisa. Manusia hanya bisa meratapi ulah para leluhur yang menyebabkan hilangnya suatu spesies. Jika kita membayangkan berlaku kejam mereka, maka kita akan menyalahkan ulah sebagian manusia rakus dan jahat yang telah merusak tatanan alam yang ada. Hilangnya suatu spesies pasti akan berdampak bagi keseimbangan alam. Tapi, Tuhan tidak mungkin salah pilih dengan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi. Sebagian manusia mungkin adalah sosok yang jahat dan merusak, tapi sebagian lain adalah sosok yang baik dan jadi penolong. Berbanding terbalik dengan tingkat jahat manusia yang telah merusak alam, ada cerita indah di mana manusia telah berjasa dalam menyelamatkan para setan yang hampir mengalami kepunahan. Setan yang dimaksud adalah setan Tasmania atau Tasmanian Devil. Sosok hewan pemangsa berukuran sedang dengan rupa mengerikan, bau menyengat, dan suara yang berisik. Hewan ini mungkin saja akan diapekan oleh manusia, tapi perjalanan hidup mereka yang berhubungan dengan manusia membuatnya terkenal dan jadi salah satu hewan yang paling diperhatikan oleh manusia, bahkan hingga saat ini. Dulunya, setan Tasmania hidup di seluruh daratan Australia dan pulau Tasmania yang ada di dekat benua itu. Tentunya mereka bisa hidup damai. Tapi ketika manusia datang, tatanan yang ada kemudian berubah dan menyebabkan masalah bagi para penghuni awal yang ada. Salah satu kurbanya adalah setan Tasmania. Setan Tasmania diperkirakan menghilang dari daratan Australia pada kisaran 3500 hingga 3000 tahun silam. Untungnya masih ada populasi yang bertahan di pulau Tasmania. Pernamaan setan Tasmania juga disebabkan karena penelitian awal mereka yang ditemukan di pulau Tasmania. Mungkin jika peneliti menemukannya di benua Australia, maka namanya jadi setan Australia. Ada banyak dugaan yang menyebabkan hewan ini punah dari daratan Australia. Ada yang menduga karena ulah manusia. Ada yang menduga karena kalah persaing dengan dingko. Ada pula yang menduga karena faktor alam. Yang jelas, kehadiran manusia yang membawa anjing dingko juga mempengaruhi kehidupan setan Tasmania di Australia. Menyebabkan mereka punah dari rumahnya sendiri. Setelah perjalanan panjang mereka di Australia berakhir, setan Tasmania yang tersisa hanya hidup di pulau Tasmania. Dan mereka juga masih menghadapi ansaman dari manusia yang akhirnya tiba di pulau tersebut. Kondisinya hampir sama, seperti saat Australia didatangi manusia. Pulau Tasmania yang awalnya damai dan sejahtera akhirnya juga harus berubah karena kedatangan manusia. Dari beberapa laporan yang ada, orang-orang yang akhirnya hidup di pulau Tasmania kemudian memburu dan mengusir setan Tasmania. Sebagian meyakini, jika dulunya setan Tasmania diburu sebagai bahan makanan manusia. Sementara yang lain meyakini, jika setan Tasmania dianggap sebagai hama yang membahayakan ternak manusia. Apapun alasannya, manusia pada masa itu juga tidak belajar dari kasus sebelumnya di daratan Australia. Selama ribuan tahun, setan Tasmania jadi hewan yang diapaikan oleh manusia. Mereka dianggap sebagai hewan yang tidak menguntungkan, apalagi rupa mereka yang memang agak mengerikan, membuat manusia tidak tertarik pada setan ini. Ketika suatu hewan diapaikan oleh manusia, sebenarnya ada keuntungan yang mereka dapat. Setidaknya, mereka bisa terhindar dari perburuan manusia. Mereka bisa hidup damai dengan caranya sendiri, tanpa ketakutan pada manusia yang mengusiknya. Tahun 1936 adalah tahun yang seakan mengubah status setan Tasmania. Dari hewan yang diapaikan, jadi hewan yang diperhatikan. Di tahun itu, harimu Tasmania dinyatakan punah dan tidak tersisa satupun di bumi. Orang-orang mulai belajar dari kegagalan itu. Mereka akhirnya mulai memperhatikan hewan-hewan liar di sekitarnya. Tujuannya agar mereka tidak menyusul harimu Tasmania. Setan Tasmania yang awalnya diapaikan, kemudian didata dan dilindungi oleh hukum. Sebelumnya mereka jadi hewan buruan manusia yang menganggapnya sebagai hama. Tapi setelah perlindungan dari manusia, mereka akhirnya bisa aman. Padahalnya perlindungan itu ternyata berdampak besar bagi populasi para setan. Mereka terus bergembang hingga populasinya dinyatakan aman. Tapi masalah muncul kembali. Para peternak mengeluhkan keberadaan setan Tasmania yang dianggap sebagai hama pemburu ternak. Akhirnya perburuan setan diperbolehkan lagi, tapi dengan pantauan khusus. Pada pertengahan abad 19, populasi setan Tasmania diperkirakan ada di kisaran 10.000 hingga 100.000 ekor. Kala itu, sebagian masih diburu oleh para peternak yang menganggapnya sebagai hama. Dan di tahun 1996, setan Tasmania mengalami penurunan populasi yang drastis. Penyebabnya karena serangan penyakit yang mewabah dan menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyakit tumor wajah atau Devil Facial Tumor Disease, disingkat DFTD, adalah wabah penyakit yang tiba-tiba menyerang setan Tasmania. Tumor itu menyebabkan wajahnya hancur secara perlahan. Penderitanya akan mati dalam waktu singkat, dan wabah itu cepat sekali menyebar, menyebabkan banyak setan tidak berdaya. Dipergerakan, serangan tumor wajah itu telah memusnahkan sekitar 80% populasi setan Tasmania yang ada. Dan jika dibiarkan terus, maka tinggal menunggu waktu hingga semuanya punah. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang tepat, yang benar-benar menyembuhkan penyakit para setan. Tapi berkat pertolongan manusia sejak awal kemunculan wabah itu, setidaknya setan Tasmania masih bisa bertahan hingga saat ini. Artinya, manusia telah memutus penyebaran wabah itu, menolong sisa populasi yang ada, dan melestarikan mereka supaya tetap bertahan. Sejak tahun 90-an, orang-orang telah melakukan berbagai cara demi menolong para setan. Fokus utama mereka adalah memisahkan setan yang sehat dari setan yang sudah sakit. Pasalnya wabah ini mudah sekali menyebar hanya dari sentuhan mereka. Beberapa coba memberikan obat dan menolong yang sakit, tapi sejauh ini belum ada obat yang benar-benar efektif. Setidaknya, mereka sudah mencoba untuk menolong daripada memakai cara lama dengan menyingkirkan mereka yang sudah terinfeksi. Itu terlalu kejam. Sekian lama perjuangan yang dilakukan, akhirnya populasi setan Tasmania mulai kembali pulih. Mereka yang sudah sehat lalu dilepas diliharkan lagi ke habitat alaminya, sementara yang lain dipelihara di perangkaran demi menjaganya. Pemerintah Tasmania juga mulai menyebarkan setan itu ke berbagai kebun binatang di berbagai penjuru bumi. Tujuan utamanya demi menjaga eksistensinya dan berjaga-jaga. Siapa tahu wabah tumor itu datang lagi dan memusnahkan semua populasi yang tersisa di puluh Tasmania. Tahun 2020 silam juga jadi tahun yang mengharukan. Pasalnya di tahun itu, setan Tasmania kembali ke rumahnya di daratan Australia. Beberapa orang melepasliharkan mereka ke alam, berharap para setan bisa menghidupkan kembali. Situasi tiga ribuan tahun silam. Situasi di mana setan Tasmania hidup damai di daratan Australia, bergambingan dengan harimau Tasmania, kanguru, dan hewan lain yang jadi penghuni asli Australia. Setan Tasmania, hewan yang mengalami perjalanan penuh likaliku karena manusia. Mereka terusir dari rumahnya sendiri. Mereka bertahan dari serangan manusia. Mereka berjuang melawan penyakitnya. Dan entah sampai kapan mereka bisa bertahan dengan berbagai cobaan yang mereka alami. Sebagai tambahan informasi, untuk kamu yang masih asing dengan setan Tasmania. Mereka ini adalah hewan pemangsa berkantung dengan ukuran terbesar yang masih ada di bumi. Tentunya setelah harimau Tasmania punah. Ukurannya hanya sebesar anak kancing, beratnya saja di bawah 10 kg. Hewan ini punya gigitan terkuat jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Mereka adalah pemangsa dan berbangkai yang agresif. Mereka sangat berisik, mereka pemarah, dan mereka lumayan berbahaya karena bisa saja menyerang manusia yang ada di dekatnya. Penambilan mereka lumayan mengerikan dengan bulu hitam dan wajah yang gerang. Belum lagi jika kita melihat yang terkena tumor, penambilannya lebih mengerikan lagi. Semoga saja mereka tetap lestari. Semoga berjuangan manusia yang coba menyelamatkan para setan bisa berbuah manis. Semoga mereka bisa menemukan obat yang tepat untuk mengobati penyakit mematikan yang hampir memusnahkan para setan.